Puluhan personil pasukan elit pas Pampres akan mengawal Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo saat mengunjungi Ukraina dan Rusia pada akhir Juni 2022 mendatang. Diketahui sebanyak 39 personil akan dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih saat mengawal Presiden Jokowi. Bahkan para personil telah diizinkan untuk membawa senjata laras panjang dengan amunisi tidak terbatas. Dikutip dari Tribunews.com pada Jumat 24 Juni 2022, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres Meijen Tribu D. Utomo menjelaskan persiapan para personil. Ia mengatakan saat melakukan lawatannya ke Kiev Ukraina, para pengawal akan dibagi menjadi tiga tim. Di antaranya yakni tim utama, tim penyelamatan, dan tim advance atau tim pendahulu. Diketahui tim utama ada yang melekat pada Presiden Jokowi berjumlah 19 orang. Kemudian ditambah tim penyelamatan 10 orang, serta 10 orang lainnya akan siaga di lokasi. Trib mengatakan personil PAS Pampres yang diterjunkan mengawal Presiden Jokowi itu juga dipekali sejumlah peralatan canggih. Di antaranya mulai dari helm, rompi anti peluru, hingga senjata laras panjang. Trib mengaku percaya diri dalam melakukan pengamanan Presiden meski negara Rusia dan Ukraina saat ini masih berperang. Diketahui PAS Pampres terdiri dari sejumlah pasukan elit yang dimiliki TNI. Trib menjelaskan, dalam pengawalan Presiden, PAS Pampres juga berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara yang menjadi tujuan lawatan Presiden. Bahkan PAS Pampres juga mengirimkan tim pendahulu ke negara tersebut. Hal itu bertujuan untuk memetakan lokasi dan jalur yang akan dilalui Presiden dalam lawatannya. Termasuk di dalam kereta api yang rencananya akan digunakan Presiden. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, lokasi peperangan dengan tempat yang akan disinggai Presiden di Kiev masih terbilang jauh, yakni sekira 380 km. Teriakin kunjungan Presiden ke Ukraina maupun Rusia akan berjalan aman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!